. Mandat dari surga, konsep politik pemimpin zaman China kuno untuk berkuasa. Pada zaman China kuno dikenal konsep filosofi politik, mandat dari surga, yang dilanggengkan oleh para pemimpinnya. Konsep politik itu menunjukkan otoritas kaisar datang dari surga dan memberinya hak ilahi untuk memerintah. Kemudian, kaisar China dianggap sebagai putra surga. Namun, jika sang kaisar tidak dapat memenuhi tugasnya, dia akan kehilangan garis keturunan sucinya, seperti yang dilansir dari Ancient Origins. Apa itu, mandat dari surga? Mandat dari surga ini memiliki empat prinsip pengertian, yaitu pertama, surga memberi kaisar hak untuk memerintah. Kedua, karena hanya ada satu surga, maka hanya ada satu kaisar pada waktu tertentu. Ketiga, kebajikan kaisar menentukan haknya untuk memerintah. Keempat, tidak ada satu dinasti yang memiliki hak permanen untuk memerintah. Sehingga, mandat dari surga juga bisa hilang. Seorang penguasa yang tidak adil sering dikatakan telah kehilangan mandat dari surga dan penduduk dapat menggulingkannya, sehingga memungkinkan penguasa baru yang memiliki nikmat surga dapat dilantik. Konsep mandat dari surga adalah konsep politik zaman kuno China yang mengatur bahwa kepemimpinan dari seorang penguasa didasarkan pada mandat atau kepercayaan yang diberikan oleh surga. Konsep ini menciptakan sebuah kewajiban bagi penguasa untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik dan mempertahankan kepercayaan tersebut untuk memastikan kestabilan dan kejayaan kerajaan. Pada awalnya, konsep mandat dari surga ditujukan sebagai alasan legitimasi bagi penguasa pada saat itu, khususnya pada masa dinasti Zhou. Konsep ini menyatakan bahwa penguasa yang berkuasa saat itu telah diberikan mandat atau kepercayaan dari surga untuk memimpin kerajaan. Namun, dengan berjalannya waktu, konsep ini menjadi semakin penting dan mempengaruhi cara-cara kepemimpinan di seluruh China. Konsep mandat dari surga tercatat pertama kali pada masa dinasti Zhou. Penguasa pertama dinasti Zhou adalah Raja Wu, dan Raja China kuno inilah yang pertama kali mengklaim bahwa otoritasnya diberikan langsung dari surga. Dikisahkan, ketika dinasti Zhou berkuasa, Raja Wu mencari cara untuk-untuk melegitimasi pemerintahannya. Kemudian, dirumuskanlah konsep mandat dari surga. Gagasan itu sengaja ia ciptakan untuk membenarkan penggulingan dinasti Shang, yang penguasa terakhirnya bernama Raja Zhou. Para pemimpin dinasti Zhou mengklaim bahwa kaisar dari Shang sudah korup dan tidak layak memimpin, sehingga surga menuntut kehancuran pemerintahannya. Menurut catatan sejarah, Raja Wu adalah seorang penguasa yang baik hati yang menjadi teladan bagi kaisar-kaisar berikutnya. Sehingga, dianggaplah pemberontakan dinasti Zhou terhadap dinasti Shang adalah adil, dengan mendapat dukungan dari ilahi. Sejak dinasti Zhou berkuasa, konsep mandat dari surga memainkan peran penting dalam kebangkitan dan kejatuhan berbagai dinasti di China. Ketika pada akhirnya dinasti Zhou pun runtuh, tidak adanya pemimpin oposisi yang kuat untuk merebut kendali. Sehingga China turun ke periode negara-negara bagian dinasti Zhou berperang yang terdiri dari tujuh negara bagian, yaitu Qin, Han, Zhao, Wei, Chu, Yan, dan Qi. Setelah tujuh negara bagian berperang, wilayah China bisa dipersatukan kembali dan diperluas oleh Qin Shi Huang yang dimulai pada 221 sebelum Masehi, tetapi tidak bertahan lama. Dinasti Qin berakhir pada 206 sebelum Masehi karena pemberontakan yang dipimpin petani Liu Bang yang mendirikan dinasti Han. Siklus berlanjut sepanjang sejarah China. Pada 1644, dinasti Ming kehilangan mandat dari surga dan digulingkan oleh pasukan pemberontak Li Zicheng. Ia kemudian memerintah hanya bertahan dua tahun hingga digulingkan oleh Manchu yang mendirikan dinasti Qin. Ini adalah dinasti terakhir China. Konsep mandat dari surga menentukan bahwa kejayaan dan kehancuran suatu kerajaan bergantung pada kesetiaan penguasa terhadap kepercayaan dan mandat yang telah diberikan oleh surga. Penguasa yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik atau melanggar norma-norma moral, seperti korupsi, akan kehilangan mandat tersebut dan akan mengalami kehancuran. Selain itu, konsep mandat dari surga juga menentukan bahwa kekuasaan tidak dapat dipindahkan atau diwariskan secara sembarangan, melainkan hanya melalui perpindahan mandat yang sah. Dalam hal ini, penerus yang dianggap pantas untuk memimpin harus dipilih oleh penguasa sebelumnya berdasarkan kemampuan, moralitas, dan kelayakan. Konsep mandat dari surga juga memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan budaya di China pada masa itu. Konsep ini menghasilkan nilai-nilai moral yang kuat seperti kejujuran, keadilan, dan kesetiaan. Selain itu, konsep ini juga menempatkan pentingnya keharmonisan dan keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, seperti halnya konsep politik lainnya, konsep mandat dari surga juga rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa penguasa menyalahgunakan konsep ini untuk membenarkan tindakan kekerasan dan penindasan terhadap rakyatnya. Namun, konsep mandat dari surga tetap menjadi konsep penting dalam politik China hingga saat ini. Dalam konteks modern, konsep ini dianggap sebagai salah satu nilai yang mendasari sistem politik dan kepercayaan masyarakat China. Pada akhirnya, konsep mandat dari surga telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam sejarah China. Konsep ini tidak hanya mempengaruhi cara berpikir dan cara hidup masyarakat China pada masa lalu, tetapi juga membentuk sistem politik China hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.